Udah tau belum? Ada 4 keuntungan kalau lu misalnya memiliki Tumblr. Kira-kira apa aja sih? Sini-sini gue harus tau. Yang pertama pastinya adalah praktis dan hemat budget. Dan juga efisien, gak ada kopi ataupun minuman yang terjuang. Karena kalau misalnya terpisah, ya lu tinggal masukin lemari ad dan besokannya lu bawa lagi dengan menggunakan Tumblr lu. Dan kalau misalnya lu lagi memungkinkan hemat perkopian lu, lu juga bisa dengan bikin kopinya di rumah dan bawa entah lu ke kantor ataupun kemanapun, jadi semuanya kiri. Yang kedua, udah pasti, gak ada yang namanya cup sekali pakai. Jadi lu selalu menggunakan Tumblr lu kemanapun lu pergi. Jadi setelah dipakai, ya tinggal disuci, dikeringin, dan dipakai lagi. Baik minuman panas ataupun juga dingin, akan tetap terasa enak dalam tempo waktu tertentu. Kenapa? Karena kalau misalnya lu beli Tumblr yang vacuum insulated itu, itu bisa mempertahankan suhu baik panas ataupun juga dingin. Yang terakhir tentunya karena faktor alam manusia itu adalah cendung males, dan di mana kalau misalnya sumber airnya itu jauh, lu akan ngerasa males untuk mengambilnya. Nah, sedangkan kalau misalnya lu punya Tumblr dan lu posisikan di dekat, lu akan lebih sering minum. Jangan lupa untuk follow app Wearing Asia Official untuk obrolan dan info terkait content creating, traveling, olahraga, dan lainnya. Jadi tertarik untuk investasi memiliki Tumblr yang berkualitas? Tulis di kolom komentar, ya.